Halo guys selamat berjumpa lagi dan kami Darada Ponsei Banyak sekali ponsei-ponsei yang indah di dunia dikit Akan tetapi tidak selalu ponsei yang indah itu membutuhkan bahanan ponsei yang indah Banyak sekali tanaman-tanaman yang sebenarnya tidak berharga bisa dimanfaatkan untuk ponsei Dan hasilnya juga tidak kalah dengan ponsei-ponsei yang berbahan dan pohon-pohon yang indah Inilah ingin kami sebutkan 5 bahanan ponsei yang dipandang sebelah mata namun akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik Oke mari kita sebutkan satu persatu Pertama yaitu bonsai belimbing Bonsei belimbing ini bakalannya dapat kita dapatkan dimana saja banyak sekali tidak terpakai Buat yang biasanya ditanam untuk buahnya itu bisa kita manfaatkan sebagai bakalan bonsai dan hasilnya Anda bisa lihat sendiri sangat fantastis sekali ketika dikasih bancing yang besar dengan sentuhan yang sedemikian rupa sehingga sangat terkesan istimewa sekali ini belimbing itu saja bukan tapi hasilnya sangat luar biasa lihat juga yang ini guys lah sungguh mempesona sama sekali karena belimbing ini kalau yang ini mungkin biasa anda lihat di Google yang di fiturnya banyak sekali kemudian yang kedua adalah bakalan ponsei warujawa warujawa ini banyak tumbuh di kebun-kebun di pekarangan pekarangan rumah di berbatasan tanah banyak sekali kita dapati dan itu bisa dimanfaatkan ini contohnya saya sudah membuatnya walaupun tidak begitu lidah tapi saya yakin sangat berprospek sekali gampang sekali berawatannya tidak mudah mati bagi ada yang belum mendapatkan bahan ini buru-buru cari bahanan bonsai langsung saja dibikin wah sangat indah sekali guys kalau anda tidak buru-buru anda pasti akan menisal bahannya cakep sekali daunnya bisa dikecilkan sepemikian rupa hingga terlihat sangat eksotik Anda dapat lihat sendiri terus kemudian yang ketiga yang ketiga ini adalah bonsai bakalan bonsai hilang-hilang memang untuk mencari bakalan bonsai yang agak besar itu memang sangat sulit sekali tetapi bukan tidak ada banyak sekali banyak sekali di alam-alam liar di tanah kita itu hilang-hilang ini tidak terawat sama sekali ini pohonan liar warna liar yang tumbuh dimana-mana dan terkesan mengganggu akan tetapi jika kita memanfaatkannya sangat eksotik sekali ini lihat dari dekatnya begini bentuk daunnya bentuk daunnya sangat indah sekali dan kecil-kecil sangat indah sekali kalau kita bisa membuatnya kemudian yang nomor empat adalah fokus ataupun beringin beringin ini banyak sekali tumbuh di tepi jalan dan tidak dimanfaatkan sama sekali pohon ini hanyalah digunakan sebagai pohon perindang perindang untuk berteduh dan ini bisa dimanfaatkan kalau tidak buat bonsai tidak akan ada nilainya pohon ini karena selalu perindang tidak ada manfaatnya lainnya tapi setelah kita manfaatkan kita dapat melihat sendiri hasilnya sangat cakep sekali contohnya yang ini nih ketika di proning wah indah sekali guys tentu saja dengan perawatan yang ekstra memang di Indonesia ini banyak sekali peponse yang suka dengan bahan-bahan yang mudah dibentuk ini sangat mudah sekali bonsai dari beringin ini kalau tidak kita ambil mungkin orang akan menebangnya dengan mudah sekali dan membuangnya mungkin buat kai bakar kai bakar juga tidak terlalu diminati terlalu yang kelima adalah jambu keluduk jambu keluduk ini kesannya sangat tidak terpakai ya jambunya tapi jangan dikata ketika dibikin bonsai jambu keluduk jambu keluduk ini tekstur batangnya sungguh indah sekali tekstur batangnya itu bisa mengeluarkan seperti pohon tua itu tidak seperti eh apa bakalan bonsai lainnya kalau jambu keluduk ini memang luar biasa sekali walaupun daunnya tidak bisa dikecilkan akan tetapi tekstur batangnya itu sangat indah itulah lima bahan bonsai yang terkesan tidak berharga namun akan menjadi lebih berharga jika kita memanfaatkannya oke sampai disini dulu jangan lupa untuk subscribe like dan share ataupun komen salam satu hobi salam secara untuk semuanya sampai berjumpa lagi di lain kesempatan wassalam selamat menikmati